habis kalau misalnya begini aneh tau gak sih gak suka saya jadi saya bikin bandulan aja jadi hasil-hasil bandulannya ada dua dan caranya kenapa gua dua-duanya gua warnain emas putih ya kenapa enggak satu rose gold gitu loh lupa habis buru-buru sih gitu ya terus kalau yang ini ya sama lah ini sama-sama yang ini saya beli gua sih waktu itu yang kombinasi sama yang ini habis bagus gitu saya ngeliat antik ya saya beli deh nah ini kalungnya biasanya saya gabung sama ini dan ini gitu saya gabungin gitu jadika jadi hasilnya kalungnya jadi panjang gitu ya kan jarang-jarang pakai kalau yang ini ya biasa lah yang mas mas antam lu sengagrap saya bikin jadi pendant nanti sih saya juga mau beli kalung-kalung yang tipis-tipis aja sih kayak model-model kayak hmm yang ini yang ini yang ini kayak bagus deh kalau misalnya pakai buat ini gitu terus yang ini juga yang gembok eh yang kunci saya juga pakein buat kesini gitu loh maksudnya beli kan seperti yang saya bilang kalau punya pendant belilah juga kalungnya yang ini juga saya bikin kesini jadi ya dua gram dua gram ya nanti deh gua beli deh kalau misalnya nggak nemu model yang cocok di pasar baru saya akan beli di Miss Mondial itu doang sih jadi totalnya kira-kira eh ini bukan ini beli yang dua graman ini juga dua graman dua graman kalau ini nanti pinjem-pinjem pakai aja deh sama ini deh ya lihat aja lah kalau misalnya nemu kalung yang bagus ya saya beli gitu yang ini tahu deh mau dijadikan rose coat nggak males gitu loh ya udahlah begitu doang sih ceritanya sih ya kalau kalian apa punya punya kayak begini-beginian nggak rugilah nanti kalau misalnya kalian punya anak cowok anak cewek juga bakalan kasih serah-serahannya beginian kan lumayan gitu jadi nggak berat gitu kalau kasih mereka kalau misalnya lagi married ya nggak usah beli beli lagi lah ngapain kasih aja apa yang ada gitu apa ya ya kalau apa kalau misalnya emas sekarang tuh ya rata-rata tuh emang modelnya sih cakep tapi itu kebanyakan tuh mereka tuh emasnya kopong gitu beda gitu sama emas zaman dulu yang super thick tebel berat ya emang sih kuningnya kayak begini gitu maksudnya tapi nggak masalah lu tinggal chrome aja kalau misalnya lu lu nggak suka sama warna kuningnya ya nggak yang penting kan emasnya kalau warna kuning lu bisa jadiin putih gitu nggak masalah kalau ini saya nggak jadiin putih karena karena ini masih 24 karat men ngapain gua jadiin putih sayang-sayangin lagi lagian juga ini juga bagus gitu modelnya nggak cocok lah maksudnya jadiin putih gitu ya gitu aja sih maksudnya ya pokoknya intinya saya orangnya nggak mau ribet jadi kalau bisa tuh pendant tuh masing-masing satu punya kalung juga jadi kalau misalnya mau ganti-ganti cepet gitu nggak pakai lama gitu doang sih biar apa biar nggak rempong cuman salahnya kenapa belinya sekarang pas emasnya lagi mahal-mahalnya gitu loh aduh kayaknya sih bakal susah turun deh kalau udah naiknya begini gitu seumur-umur sih emasnya emang nggak pernah ya naikkan turun juga turun dikit terus begitu naik banyak nggak berasa naiknya dikit-dikit 800 900 sekarang 1 juta ya kita juga beradaptasi lah gitu ya makanya sekarang ya belinya sih kebanyakan sih emas-emas sih kalau kayak belian-belian gitu nggak gitu beli kecuali yang bener-bener bagus dan harganya bener-bener worth it buat dibeli dan kalau bisa ya kalau Miss Mondial sih ya dia sih memang jualan model sih harga suka-suka dia makanya itu kalau mau beli mau beli kalau bisa tuh kalau lagi ada promo sih kayak kemarin tuh promo BCA terus kalau bisa pas ulang tahun dapat voucher lagi terus ada ngumpulin poin ya lu orang sih nggak usah maksai sih ngumpulin poin karena tuh nggak pernah expect gitu poin yang pokoknya intinya kalau saya beli-beli aja ya kalau hoki eh udah kekumpul poin lumayan dapat potongan lagi 500 ribu kayak gini saya beli apa kan diskon kalau misalnya beli-belian sama dia kan pasti diskon 10% diskon lagi ulang tahun pas saya belikan pas bulan ulang tahun saya 500 ribu terus diskon lagi karena member dari apa pusat pembelanjaan terus diskon lagi dapat poin CM kak ya kalau dipikir-pikir lumayan kalau beli dengan harga reguler nggak worth it dengan harga segini harganya hampir 5 juta sedangkan emasnya bener-bener tipis banget dan beliannya juga suprit banget ya tapi karena diskonnya lumayan hampir 35% saya pikir-pikir yaudahlah yaudah beli deh gitu mesti worth it lah gitu dan sekarang ya kalau misalnya hitung harga emasnya aja udah 2 juta terus sama baga belian ya kalau dipikir-pikir sih worth it juga kalau untuk sekarang ya gitu ya ya sudah lah pokoknya beli begini sih hobi ya ya juga dilihat dari artit juga lah kalau kalian senang dengan desainnya dan merasa harganya worth it dan kalian punya budget silahkan dibeli tapi kalau misalnya kalian tidak punya budget ya beli aja perhiasan-perhiasan emas ya nggak usah pakai mata-mata deh gitu dan kalau suruh milih apakah invest perhiasan atau logam mulia ya saya sih lebih suka perhiasan ya karena bisa dipakai meskipun ada biaya-biaya buat desainnya gitu ya udahlah gitu anggap aja buat uang pakenya gitu loh terus juga bikin hati senang juga kan ya kalau misalnya kalian mau beli LM ya juga nggak masalah gitu ya suka-suka kalian lah pokoknya intinya sama aja yang penting lu orang beli emasnya yang kadarnya bagus deh yang gampang buat dijualnya gitu jangan yang kadar abal-abal yang 37% nah itu juga tuh banyak tuh kalau di Instagram tuh yang jual-jual yang kadarnya yang rendah-rendah tapi desainnya juga cakep-cakep ya cuman begitu deh makanya saya juga bingung juga kok bisa ya diorang jual murah-murah keren sih desainnya cuman ya begitu ya pastinya gampang hitam-hitam lah kedepannya gitu jadi saya mendingan beli yang ori-ori aja deh gitu daripada kalian koleksi kalian koleksi baju mahal atau tas mendingan kalian koleksi-koleksi beginian gitu ya baju bolehlah sekali-sekali beli yang mahal-mahal tapi jangan jangan keseringan gitu biasa-biasa aja deh lagu yang juga lagi begini mau party-party juga mau jalan-jalan ke mall juga jarang kan gitu yaudah cukup sekian ceritanya ya apa kalian suka dengan ceritanya suka dengan video konten saya silahkan like dan subscribe bye bye